Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan menggelar Rapat Paripurna Pendetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 pada Jumat 29 Maret 2019 di Ruang Sidang DPRD Pamekasan Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan Halil Yassin didampingi oleh Wakil Ketua Imam Khosairi dan Hermanto ini diadil langsung oleh Bupati Pamekasan Badru Tamab dan Wakil Bupati Pamekasan Rajai, Forkopimda, Asisten Sekdakab anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Jajaran Pejabat Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan tamu undangan lainnya Hadirin beserta rapat yang dimuliakan Allah Rapat Paripurna pada sore hari ini merupakan kelanjutan rapat paripurna tadi pagi yang sempat tertunda karena tidak menai korun dan Alhamdulillah rapat paripurna pada sore hari ini telah menai korun sehingga penetapan berperba tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2023 tidak tertunda lagi Paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan menaskah penetapan RPJMD oleh Bupati Pamekasan Badru Tamab dalam sambutannya Bupati Pamekasan Badru Tamab menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dewan atas terlaksananya penetapan tentang RPJMD Kabupaten Pamekasan Bupati Pamekasan mengapresiasi atas kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dalam merumuskan kebijakan umum dan program prioritas jangka menengah daerah serta mengucapkan terima kasih kepada komponen masyarakat Kabupaten Pamekasan baik berupa perhatian langsung dan memaklumi dinamika dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah atau RPJMD dengan mengacu kepada 12 isu strategis yang dimungkinkan akan berkembang dalam 5 tahun ke depan pihaknya berkomitmen dengan menetapkan 1 visi 5 misi 7 tujuan dan sasaran strategis pembangunan dan 189 program pembangunan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Pamekasan dengan berbagai dinamika dan proses pembahasan yang telah kita lakui dengan semangat demokratis, sinergi dan dukung tinggi dengan nilai kebersamaan sehingga substansi pengumuman RPJMD yang kami ajukan telah mengalami penajaman dan penyempurnaan atas maksudkan dan saran yang diberikan oleh saudara-saudara DPRD Kabupaten Pamekasan Untuk itu, kami sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan yang diberikan oleh ketua, wakil ketua, seluruh dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pamekasan terutama dengan rangka meruskan arah kebijakan umum dan program prioritas jangka menengah daerah Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan segenap komponen masyarakat di Kabupaten Pamekasan Baik perhatian secara langsung maupun pengertian untuk memakku mendinamikan dalam proses menyusun dan pembahasan rancangan berdaya PGMD Kami juga telah berupaya menerima sumbang saran dan politik yang tidak kritik secara langsung atau tidak langsung dari berbagai komponen masyarakat sesuai dengan arahan umum untuk melalui prioritas jangka Dari Pamekasan, Mohamad Hasan, JTV